Pukul 17.00, kita menemukan mayat korban di jalan arah ke PT Indomas, Kampung Maja, Desa Julang, Kecamatan Sikande, Kabupaten Sejarah. Kita menemukan mayat korban ini ada di pembukaan pasir. Kita mendapatkan laporan bahwa adanya mayat di pembukaan pasir di jalan arah PT Indomas. Kemudian tim kami berdasarkan hal tersebut kita melakukan kegiatan penyelidikan bagaimana kronologis sebenarnya sampai dengan korban tersebut atau pemayat tersebut kita menemukan di TKP tersebut. Kita alhamdulillah berungkap kejadian tersebut dan di-packup oleh jajaran TIPRES Timpung PODE BANDER. Kita mengungkap kejadian ini kemarin tanggal 3 Agustus 2021. Modus Sopraninya, modus Sopraninya karena birahi. Karena birahi. Jadi korban ini diperlu dicium oleh saudara halini. Halini ini kenek ya, kenek. Kemudian korban berteriak. Kemudian spontanitas tersangga ini, buat tersangga ini langsung memberkap mulut dari korban. Sehingga korban kurang lebih 20 menit untuk dibekap. Karena korban teriak, mau dicium dan mau diperkosa. Kemudian korban teriak, kemudian langsung dibekap. Setelah dibekap 20 menit, korban tidak bernafas. Korban tidak bernafas. Kemudian yang berikutnya, rekan-rekan, kita dasarnya tadi yang saya bilang, dasarnya dari keterangan masyarakat, kemudian juga saksi. Kemudian kita teruskan dengan tersangga ya, tersangga. Dan juga CCTV yang ada. Bahwa pada hari minggu itu, belum ada tumpukan pasir di situ. Kemudian ada tumpukan pasir. Hari Senin, itu dari sekuriti melaporkan bahwa di situ ada barang mencurigakan. Kemudian hari Selasa, baru dia membuat laporan, Selasa pagi, kemudian dibuka. Ternyata isinya adalah mayak berban. Berarti. Ada yang mau tanyakan lagi? Tersangga, ulangi, tersangga ya? Tersangga atas nama Hadi Hariyarko. Dan Muhammad Halimi. Hadi Hariyarko ini bekerja sebagai sopir, kemudian Halimi sebagai kenaknya. Mereka ini akan mengambil, sebelum itu mereka akan mengambil pasir di Cilgon. Jadi ini penggunaan ini seponan das atau? Seponan das, ya, seponan das. Pada saat korban mau teriak, langsung dibekap. Terkait tadi uang yang disebutkan di dalam kemaluan itu, Pak. Uang siapa ya, Pak? Uang korban. Uang korban dari pelaku? Iya, uang dari korban. Jadi, setelah korban meninggal, ya, setelah korban meninggal, kemudian tersangga ini melihat buka gompetnya. Buka gompet korban, ya. Buka gompet korban, ditemukan uang. Kemudian si Halimi tanya, ini disimpa di mana uangnya ini? Nah, disuruh disimpa di sini. Di mana? Di kemaluan kemaluan kemaluan. Pak, terbentuk kemaluan ini atau akan jadi perbentuk perkosaan juga tidak? Soalnya ada bukti fisur atau wak ada berbentuk di kemaluan ini? Ya, sampai sederhana saat ini kita masih menunggu hasil disum. Pengakuan mereka belum diperkosa, akan diperkosa, ya. Jadi, kita menunggu hasil disum dari korensi. Dan juga kita sudah menyebar, ya, menyebar informasi kepada seluruh masyarakat, baik melalui media maupun melalui jaringan kami di bawah untuk mengetahui nama dari Mrs. E. Jadi, pelaku sama korban ini bertemunya di mana, Pak? Bisa ketemu? Tidak ada hubungan atau hubungan? Pelaku dengan korban bertemu pada saat tersangka ini setelah mengisi bensin. Setelah mengisi bensin solar di pembensin serakota, parung ya, bensin ke parung. Kemudian bertemu korban ini mau ngumpang. Mau ngumpang pulang. Pada saat korban ini ada di dalam mobil, korban ini posisinya di tengah, di tengah. Ya, di antara sopin dan kenek. Pada saat itu, hal ini ini, keneknya, berusaha untuk mencium korban. Tapi korban tidak mau dan berontak. Secara sepotanitas mampu dibekap. Berarti TKP lokasi pembunuhannya itu di dalam mobil? TKP pembunuhan ada di dalam mobil dan di depan rumah sakit sari asing. Nah, kemudian korban dibawa ke arah jalan tol. Kemudian mereka mengambil pasir di daerah Cilegon. Setelah itu, mereka tidur. Artinya posisi mayat itu berada di bok atau di dalam? Setelah mati itu, korban ada di dalam bok atau di dalam dekat supir? Dipindahkan. Nah, jadi pada saat meninggal, yang tadi saya sampaikan, sepotan dibekap itu meninggal, korban dipindahkan ke bok belakang. Ya, ke bok belakang itu. Kemudian, dibawa ke Cilegon untuk diisi pasir. Karena mereka akan mengisi pasir, karena ambil orderan pasir di, tadi yang saya sampaikan tadi, di PT Indomas tadi. Ya, depan PT Indomas. Alamat penemuan mayat. Jadi penemuan mayat itu tanggal 27 Juli. Kejadiannya tanggal 25 Juli, hari Minggu pagi. Ya, Minggu pagi. Karena pasir ini datangnya jam 6 pagi. Ya, jam 6 pagi hari Minggu. Di PT Indomas. Depan PT Indomas. Terkait dengan pemindahan jasad korban ini, Pak. Itu di mana? Dan nemu karpetnya itu di mana, Pak? Ya, jadi yang menggotong adalah driver ya, saudara Harni. Digotong ke bok. Kemudian di atasnya ada halimini. Kemudian langsung dibawa. Kemudian mereka menemukan tikar itu di sampah. Di samping. Di mana, Pak? Di sampah. Di sampah. Di dalam mana? Di tingkat. Di depan sari AC tadi. Langsung di situ, kebetulan ada karpet di situ. Mereka langsung pergunakan itu untuk membungkus korban. Mayat korban. Supaya tidak terlihat. Mayat itu kan dipindahkan di depan sari AC itu, Pak? Ya, enggak. Di depan sari AC. Setelah membunuh, langsung dipindahkan. Keluarga dari depan mobil, langsung dipindahkan. Oh, benar. Situasi saat itu rame. Oh, jam. Jam, enggak. Buat. Ya, jam, enggak. Dini hari. Dini hari. Dini hari. Dini hari. Pasal yang kita kenakan. Pasal 338. Kau gak B. Dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kalau asal dua pelaku ini dari mana? Asalnya dari Serat, Walang Takat. Siap, ayo manjara. Oh, iya. Oh, iya. Jadi, kronos penemuan mayat ini bermula dari tanggal 27 Juli. Ya, hari Selasa. Kita mendapatkan informasi adanya mayat di tumpukan pasir. Kemudian, tim kami mengecek. Setelah itu, kita bawa ke Rumah Sakit Raja Kulawira. Untuk dilaksanakan visu. Otopsi. Kemudian, setelah kita melaksanakan itu, ada tanda-tanda kekerasan. Memastikan bahwa ini adalah korban pembunuhan. Kita laksanakan penyelidikan. Ya, laksanakan penyelidikan. Alhamdulillah, di situ ada bukti-bukti. Baik itu CCTV maupun keterangan masyarakat. Mengenai penurunan pasir. Alhamdulillah, tim kami bisa mendapatkan gambar dari bug, 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 truck tersebut. Adanya kumusan yang ada di TKP. Korban sampai bisa naik dalam mobil itu memang kenapa? Korban mau melumpang, Pak, untuk pulang. Korban ingin melumpang pulang ke arah Rondol. Terus dihabisi ke dalam mobil. Ya, pada saat itu si Halimi ini hasratnya birahinya timbul. Kemudian ingin mencium korban. Ya, pada saat mencium korban, korban berontak. Setelah itu, mereka juga spontanitas membekap mulut dan hidung daripada korban ini. Selama kurang lebih 20 menit. Setelah itu, korban dipastikan tidak bernapas lagi. Nah, kemudian dibawa ke belakang bug. Nah, setelah itu mereka mengambil pasir. Ambil pasir di daerah Cilegon. Kemudian langsung sesuai orderan, mereka bawa ke Desa Julang. Desa Julang, depan PT, ke Indomasi ini. Yang TKP penemuan mayat. Jadi artinya pada saat pasir dinaikkan ke turut, mayat sudah terpenuh. Ya, pada saat mayat sudah ditaruh pasir di dalamnya itu, mereka dua kali, Pak, turunnya ini, Pak. Pasir dulu, kan? Nah, habis itu, yang kedua baru mayatnya. Setelah itu mereka urut. Supaya tidak terlihat. Ya, tidak ketahuan. Nah, pelakunya kita tangkap di... Jadi gini, kita kan sudah tahu mobilnya di mana. Kemudian kita periksa sopir sama kenek yang membawa pasir tersebut. Kita tidak tahu siapa pelakunya pada saat itu. Kemudian, kita terus gali karena mereka tidak mengaku melaksanakan pembunuhan itu. Mereka tidak mengaku duluan. Tapi tim kami, kita mencari bukti-bukti yang lain, baik itu alibi maupun CCTV. Nah, pada saat langsung, Alhamdulillah, kita mendapatkan informasi dan gambar bahwa dalam box itu sebelum diisi pasir, itu ada bungkusan karpet yang ada diisi mayat tersebut. Korban itu pekerja-pekerja atau... Ya, tadi saya sampaikan, sopir sama, ulangi. Korban, kita untuk identitasnya masih kita cari. Ya, identitasnya masih Mr. Mississippi. Ini CCTV yang kita dapatkan, Alhamdulillah. Ini CCTV sebelum mobil ini diisi pasir. Sebelum diisi pasir. Jadi, sudah ada mayat di sini. Bisa dilebarin di sini. Oke. Sehingga, kedua tersangka ini sudah tidak bisa mengelak lagi. Setelah kita tunjukkan ini. Identitas korban sendiri itu seperti apa? Identitas korban... Masih... 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 Karena KTP dibuang. Jadi, KTP-nya dibuang. Sehingga, kita masih mencari untuk... Sekali lagi ya, identitasnya Mr. Mississippi. Bang, boleh ke mobil, bang? Ya. Oke.